Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini aku pengen cerita sekaligus curhat ya TAPA kan sekarang udah kelas K2 ya atau TKB Jadi aku tahun ini udah gencar-gencar cari SD Sebenernya cari SD tuh aku udah agak lama sih dari TAPA pre-K Jadi cuman sekedar kayak cari informasi Karena kan aku tinggal di BSD ini baru dari TAPA umur 5 bulan ya Jadi aku gak terlalu banyak tau SD yang bagus itu dimana Terus mungkin SD Islam tuh dimana aja SD yang internasional tuh dimana aja Nah aku tuh belum terlalu tau Jadi aku nyarinya memang udah dari TAPA usia PK Nah setelah TAPA ke itu Jadi lebih detail lagi dalam memilih SD Karena kan TAPA tahun depan di Juli 2022 udah masuk SD Jadi SD yang aku cari itu adalah SD yang sesuai dengan aku dan anaknya Sesuai dengan parents dan juga si calon muridnya Banyak yang bilang kalau misalnya sekolah itu mana aja sama deh Yang penting gimana kitanya Sebenernya statement itu juga gak salah ya Tapi kalau menurut aku gimana kitanya itu lebih baik disesuaikan juga dengan sekolah Misalnya gimana kitanya adalah pola pendidikan yang kita terapkan kepada anak Atau pola asu yang kita terapkan kepada anak Misalnya pola yang A atau metode yang A Jadi kita juga harus cari sekolah yang mempunyai atau melaksanakan metode yang sama Yaitu metode yang A Sehingga ada sinkronisasi antara orang tua dan juga sekolah dalam mendidik anak Jadi anak tuh gak bingung gitu Misalnya kok di sekolah diajarinnya A ya Di rumah kok diajarinnya B ya Nah untuk anak-anak seusia TAPA Usia SD kelas 1 sampai kelas 6 itu kan usia yang bener-bener golden age ya Kalau dibilang ya Setelah aku punya pengalaman nih Selama 3 tahun TAPA sekolah Nursery, Pre-K, K1, K2 Jadi dalam pencarian SD ini aku jadi lebih tahu lagi apa yang harus aku pilih gitu ya Jadi aku lebih matang lagi sebagai orang tua Untuk memilihkan pendidikan yang tepat untuk anak aku yaitu TAPA ya Aku itu concern terhadap tumbuh kembang anak-anak Aku concern terhadap karakternya Jadi aku pengen pembentukan karakter yang baik Pematangan apa namanya Pola pikir ya Aku pengen TAPA juga punya etitut yang baik Sopan satu dan sebagainya Dan tentunya juga dasarnya dengan agama yang baik Ya ahlak yang baik Nah itu pasti semua orang tua sama ya Pengennya anak punya etitut yang baik, ahlak yang baik gitu ya Tapi aku sangat concern kepada itu Sehingga akademisnya itu adalah nomor 2 untuk aku Contoh misalnya dari TAPA Nursery sampai dengan TAPA K1 kemarin, TKA kemarin Aku melihat rapot itu bukan semata-mata dari nilai akademisnya TAPA Misalnya A, B gitu ya Atau C, aku nggak melihat itunya Nomor satunya adalah kesan dan pesan dari teacher-nya TAPA tuh anaknya seperti apa sih gitu Nah aku tuh seneng banget, bangga banget Kalau misalnya teacher-nya bilang Oh TAPA itu anaknya baik banget, penurut Terus ikutin peraturan sekolah dengan baik Kemudian juga care sama teman-teman Nah itu yang aku butuhin gitu loh Soal akademis, itu aku lebih kayak Misalnya ya Oh TAPA kurang nih di math-nya Nilainya B atau C Misalnya ya Jadi aku nggak begitu worry Karena menurut aku ya itu kan masih anniversary Masih pre-care, masih TKA gitu Itu bukan sesuatu yang harus dipikirkan kayak Loh kok anak gue matematikanya bisa segini ya, segini ya Nggak sih, aku nggak mikir kayak gitu Jadi untuk akademisnya aku ikutin aja anaknya maunya kayak gimana Nah setelah berjalannya waktu Ternyata aku mulai semakin mengenali TAPA Bahwa TAPA itu bukan anak yang tipe akademis Jadi Pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang dia nggak sukai Dia nggak pengen belajar gitu ya Tidak tertarik dengan pelajaran itu Itu dia jadinya nggak bisa Karena dia nggak mau mendengarkan Dia nggak mau memperhatikan Dia tidak mau mempelajari gitu loh Jadi caranya untuk mengajarkan TAPA ya Dengan metode Montessori yang aku ceritakan di video sebelumnya ya Dan itu sangat membantu untuk kegiatan belajar TAPA Dua, karena aku basicnya adalah orang kreatif Dalam artian aku tidak terlalu akademis Jadi aku berpikir bahwa Gini loh, pengalaman aku waktu sekolah dulu ya Semua pendidikan itu kan dipukul rata ya Misalnya semua harus bisa matematika standarnya sekian Kalau misalnya nggak sekian, nggak lulus kan kayak gitu Nah, aku merasanya adalah gini Ketika ada anak yang tidak bisa dalam pelajaran fisika Kemudian dia dianggap bodoh karena dia nggak bisa fisika gitu ya Misalnya di dalam satu mata pelajaran tertentu Si anak mendapatkan kesulitan karena bukan passionnya dia gitu ya Terkadang gini loh Buat aku, setiap orang, setiap siswa itu punya kemampuan yang berbeda-beda Kalau kita pakai pendidikan yang jadul Menyamanatakan semua siswa harus bisa di level yang sama Itu kayak nge-push terlalu maksa gitu Jadi terlalu maksa Sehingga mungkin nanti akan ada penolakan-penolakan yang Di bawah alam sadar si siswanya Misalnya, kayak aku dulu nggak bisa fisika Jadi guru mau jelasin seperti apapun ya Aku nggak paham Sampai hari ini pun aku nggak paham Fisika itu bagaimana cara kerjanya Bagaimana cara pemikiran dan segala macem Walaupun setelah aku pikir-pikir ya Fisika itu kuncinya hanya menghafal rumus misalnya Tapi karena passion aku bukan kesitu Jadi aku nggak paham tujuan dan bagaimana cara berpikir fisika gitu loh Jadi aku tidak bisa mengerjakan soal-soalnya Walaupun mungkin aku hafal rumusnya misalnya Itu kan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan gitu Sama halnya seperti kelas pelajaran menggambar Aku suka banget gambar gitu ya Nggak tahu gimana pokoknya apapun yang aku pikirin aku bisa gambar misal Tapi ada beberapa temen yang misalnya disuruh gambar Contoh disuruh gambar pemandangan gitu ya Dia bingung apa yang harus aku gambar gitu loh Walaupun mungkin dia punya kemampuan menggambar Tapi apa namanya passionnya bukan disitu Sehingga apa yang dia pikirkan itu tidak bisa digambarkan Kecuali kalau misalnya ada contohnya Misalnya dia bisa mendiktir atau men-tracing suatu gambar Ya mungkin bisa-bisa aja gitu Jadi setiap orang itu kelebihan dan kekurangannya tentu berbeda-beda Dan aku nggak mau Tafa berada di pendidikan yang zaman dulu Pokoknya semua siswa itu dipukul rata harus bisa di level yang sama Minimal di level yang sama atau lebih gitu kan Jadi aku berusaha memberikan pendidikan kepada Tafa Sesuai dengan passion dan minatnya dia Jadi aku pengen dia seneng Karena gini loh Contoh hal ya Aku dulu pernah join sebagai agent asuransi gitu ya Sangat menarik menjadi agent asuransi gitu ya Dengan pendapat income yang bagus dan segala macem Tapi ketika aku berada di lingkungan itu Aku merasa ini bukan diri aku gitu loh Sebagaimanapun hebatnya yang ditawarkan Dan pekerjaan itu ketika aku tidak merasa nyaman Ya itu pekerjaan itu tidak akan bisa aku lakukan dengan baik gitu ya Jadi penting untuk aku untuk merasa nyaman Merasa happy menjalankan sesuatu gitu loh Sehingga semuanya berjalan dengan lancar Nah aku berpikir juga kayak gitu Jadi Tafa ini harus merasa dia nyaman Dia enjoy melakukan sesuatu Sehingga apa yang dipelajari itu masuk Dan dapat dipahami sama Tafa Sehingga gak buang-buang waktu gitu loh Untuk apa sih kita buang-buang waktu Untuk sesuatu yang kita gak suka Yang akhirnya tidak ada hasilnya Jadi lebih baik aku memfokuskan Tafa Kepada hal-hal yang memang menjadi minatnya dia Sehingga dia bisa menyelesaikan itu dengan baik Dan bisa memahami itu dengan sempurna gitu ya Harapan aku ya Kemudian aku melihat fenomena dunia sekarang ya Begitu banyak hoaks Begitu banyak informasi-informasi yang sesat, meleset Contohkanlah misalnya isu-isu agama Kemudian ajaran sesat Kemudian isu-isu politik Yang memacah belas Satu sama lain dan sebagainya Aku gak mau Tafa dan juga Oksa Itu menyerap sebuah informasi mentah-mentah Banget buat aku Anak ini berpikir kritis Sehingga dia bisa mengolah data yang dia terima Sehingga nantinya dia bisa menentukan nih Mana yang baik Dan juga mana yang sesungguhnya betul buruk dan betul baik gitu ya Sekarang aja 2021 itu teknologi udah bagus banget Udah maju banget Gak tau di masa depan seperti apa Apakah mungkin akan lebih baik Atau menjadi lebih buruk keadaannya Aku pengen Tafa dan Oksa punya mental yang bagus untuk itu gitu Bisa menghadapi masalah-masalah Atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan Tentunya soal attitude ya Soal attitude aku pengen anak-anak tuh punya empati Gimana mereka bisa beremosi secara baik dan benar gitu Sesuai dengan situasi dan kondisinya Sehingga dia tidak menyakiti perasaan orang lain Sebenarnya banyak ya kita temui di sekitar kita gitu ya Kok orang ngomongnya basa-basi sih Tapi kok nyelekit gitu kan Nah aku gak mau Tafa dan Oksa menjadi orang-orang yang seperti itu Aku pengen mereka bisa menjaga perasaan orang lain Menghargai, menghormati pilihan orang lain Contoh hal kecil misalnya Sesuatu yang tidak perlu dikomentari Ya jangan dikomentarin gitu ya Untuk menjaga perasaan orang lain Atau sesuatu yang tidak perlu terucap ya Jangan diucapkan lah gitu Cukup untuk penilaian diri kita aja gitu Soal misal Aku ngerasa cantik nih pakai turban gitu Terus ada orang mungkin yang bilang Kok aneh banget sih Jualnya kayak pocong misalnya gitu ya Ya kan gak perlu dibilang juga ya Selama aku merasa happy dengan apa yang aku pakai Ya please lah gitu Hargain aja pilihan aku gitu kan Misal, semisal kayak gitu Nah Walaupun gak pernah sih yang bilangin aku kayak pocong ya Cuma ini contoh aja gitu Apalagi yang penting aku pengen cari sekolah yang Mau menerima siswanya dari nol Maksudnya Mau mengajarkan anak yang belum bisa baca Yang belum bisa nulis Belum bisa begitu Karena sejatinya anak itu diajar membaca di usia 7 tahun Jadi Untuk sekolah-sekolah yang Pakai standar Ini anaknya harus udah bisa baca Harus udah bisa itu Harus udah bisa apa Bisa apa Aku gak skip sekolah-sekolah itu Karena Ya itu tadi Itu bukan aku ya Aku lebih konsen terhadap tumbuh kemangnya anak Kematangan karakter dan pola pikirnya dia Bukan dari mengejar apa Standar Sekolah gitu lah ya Atau Standar umum lah gitu Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena yang aku tahu Dari kakak ipar aku Misalnya mami-mami udah pernah nonton Youtube-youtube aku yang sebelumnya Aku udah sering bilang Bahwa aku sebanyak bertanya Kepada kakak ipar aku gitu ya Sebenernya cari sekolah yang benar Itu kayak gimana sih Dan Banyak Berdiskusi lah Sama Teh Indri Dan aku juga beberapa kali ketemu kemana Ke sekolah anak gitu ya Di PL9 Kalau misalnya Mami-mami lagi ada yang cari tempat terapi Tempat Apa namanya Konsultasi sama sekolah anak Bisa ke PL9 Atau banyak lah tempat yang lain Ada juga klinik pelangi Apa Aku lupa Itu tempat apa Terapis Nah aku tuh kalau ngomong jadi kemana-mana gini deh Oke Kembali lagi ya On the track ya Jadi aku pengen Sekolah yang menerima tafa dari nomor Bahwa anak bisa membaca itu Di usia 7 tahun ke atas Baru diajarkan membaca itu Di usia 7 tahun Katanya Kalau misalnya kita mengajarkan Dengan Maksudnya memaksa anak Sebelum umur 7 tahun Untuk membaca menulis dan juga berhitung Nanti ke depannya anak akan jadi stres Terus akan ada gangguan psikologis tertentu Dan bla 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 Itu ternyata berdari panjang gitu ya Terkecuali kalau anaknya udah bisa sendiri Itu beruntung banget ya Mami yang punya anak Nggak diajarkan Tapi oh dia udah bisa sendiri nih baca Gitu Hanya dengan melihat sekitar Atau Mengikuti arahan Misalnya dari Youtube Atau apa Oh dia tiba-tiba bisa Baca sendiri Ya itu anugerah banget ya Tapi untuk tafa Karena dia speech delay Jadi aku sangat memaklumi Kalau tafa Sampai hari ini Belum lancar membaca Itu nggak ada masalah Tapi sebenarnya ada sedikit yang bikin worry Yaitu adalah Waktu aku nerima rapot dari sekolahnya tafa Jadi Semua yang berhubungan dengan Membaca, berhitung, dan juga menulis Itu nilainya tafa nilainya C Nah at least disitu Aku ada perasaan Ini salah nggak ya aku Maksudnya salahnya aku tuh gini Aku selama ini tidak mementingkan Tafa harus udah bisa baca Udah bisa nulis Dan udah bisa berhitung Tapi di sekolah ini Kok nilainya C Jadi sebenarnya gimana sih Harusnya tafa ini udah bisa baca Atau belum ya Katanya ada yang Banyak yang bilang Kalau misalnya dipaksa baca Nanti psikologisnya terganggu Tapi di sekolahnya Dibilang Oh tafa ini Kurang gitu ya Nanti persiapan SDnya Ya kurang lah gitu ya Jadi aku tuh Bingung gitu loh Bimbang antara mana dan mana Tapi setelah aku banyak Ngobrol sama T.I. Indri Dan juga ada beberapa teman Mereka menyarankan bahwa Yaudah gitu Karena kita mau fokus sama Pengembangan dirinya tafa Penguatan karakternya tafa Dan juga tunggu kembangnya tafa Jadi Aku ngikutin Cara aku yang dari awal Aku pegang gitu Yang dari awal aku pilih Yaitu adalah Mengajarannya tafa Baca di usia 7 tahun Gitu Jadi yaudah lah Aku meremer-remer aja deh Ngeliat rapotnya tafa C yaudah gak apa-apa gitu Aku gak mau maksain tafa Dan yang terakhir Sebenernya ini adalah hal bodoh ya Yang tidak mungkin Aku pengen sekolahnya tafa oksa itu Memperbolehkan rambut mereka gondrong Dan aku udah tanya ke semua sekolah Ya memang bener gitu Sekolah-sekolah itu Pada ngetawain Pada ngetawain Pada aneh Kok mami nanyanya kayak gitu Gitu ya jelas lah Gitu kalau misalnya dia dalam sekolah Harus ada peraturan Peraturannya harus rambutnya pendek gitu Kayaknya dimana-mana sama Jawabannya rata-rata seperti itu Kemudian aku ketemu salah satu sekolah Yang dengan sangat santai Mereka bilang Ya boleh lah Memang rambutnya gondrong Yang penting rapi Dan tidak mengganggu pelajaran Dan itu aku seneng banget Kayak merasa Oh my God Ini nih sekolah yang aku cari So simple Diperbolehkan rambut gondrong Oke kita bahas satu-satu ya